Pasukan Pendudukan Israel atau IOF mengumumkan bahwa lebih dari 100 ribu peluru artileri ditembakkan pihaknya ke jalur Gaza. Kemudian telah ada hampir 10 ribu lainnya ditembakkan ke Lebanon dan Syria sejak operasi banjir Al-Aqsa dimulai pada 7 Oktober 2023. Dilansir dari almayadin.net pada selasa 28 November lalu, pihak pendudukan Israel juga mengunggapkan melalui pernyataan bahwa jumlah ini jauh melebihi jumlah peluru artileri yang ditembakkan selama agresi di Gaza pada tahun 2014. Yang mana saat itu hanya sebanyak 30 ribu peluru ditembakkan ke Gaza. Adapun IOF sendiri telah membunuh lebih dari 15 ribu warga Palestina di Gaza sejak 7 Oktober. Dengan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak dan menurut anggota Biro Politik Hamas, Osama Hamdan, Israel telah menjatuhkan lebih dari 35 ribu ton bahan peledak di jalur Gaza. Sementara itu pada 2 November, Euromed Human Rights Monitor mengungkapkan bahwa jumlah bahan peledak yang diluncurkan ke Gaza melebihi 25 ribu ton. Yang ini dengan laju 70 ton per kilometer persegi dan mencatat bahwa jumlah bahan peledak tersebut setara dengan dua kali kekuatan bom nuklir Amerika Serikat yang dijatuhkan di Hiroshima. Adapun organisasi yang bermarkas di Genoa tersebut mengatakan tentara pendudukan Israel mengklaim bahwa pesawat tempurnya menargetkan lebih dari 12 ribu target di jalur Gaza. Organisasi tersebut juga menunjukkan bahwa Israel sengaja menggunakan campuran bahan peledak yang dikenal dengan RDX dengan kekuatan 1,34 kali dari TNT. Lebih lanjut, menurut Euromed Human Rights Monitor, hal ini berarti bahwa kekuatan destruktif dan bahan peledak yang dijatuhkan di Gaza melebihi apa yang dijatuhkan di Hiroshima. Mengingat, luas kota di Jepang adalah 900 kilometer persegi, sedangkan luas Gaza tidak melebihi dari 360 kilometer persegi. Lebih lanjut dikabarkan bahwa pesawat IOF juga melancarkan ratusan serangan di wilayah tersebut menggunakan bom fosfor yang dilarang secara internasional. Israel juga menargetkan rumah sakit, rumah warga, serta fasilitas sipil dan layanan masyarakat, terutama yang mengganggu sistem kesehatan, air, dan sanitasi. Padahal Bank Israel merilis sebuah laporan pada Senin 27 November, mengumumkan bahwa perkiraan biaya perang di Gaza setelah operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober telah mencapai 198 miliar sekel atau 53 miliar dolar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.